Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Tidak lupa juga aku ucapkan selamat beribadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah di bulan suci ini. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film James E. Boy yang dirilis pada tahun 2014. Jadi, film ini adalah film true story yang diangkat dari kehidupan seorang penjara tahanan Amerika Serikat yang bernama James Byrne. Selain itu, film ini juga memiliki alur film yang maju-mundur. Jadi, aku saranin buat kalian untuk tidak skip videonya supaya kalian bisa paham sama alur cerita film ini. Oke, tanpa perlu lama-lama mari kita simak alur ceritanya sampai habis. Scene diawali dengan seorang pemuda bernama James yang sedang menjalani hari pertamanya di dalam sebuah penjara. Di hari pertamanya itu, James terlihat tengah dihajar oleh seorang petugas sipir karena James telah melakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan lainnya. Dan film pun dimulai. Tiga tahun sebelum James Byrne Rosmi masuk ke dalam penjara, James terlihat tengah berada di sebuah mobil bersama dengan ibunya yang bernama Tracy Byrne yang akan mendaftarkan James ke sekolah barunya. Namun setelah pihak sekolah Roosevelt melihat catatan tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh James di sekolah lamanya, pihak sekolah Roosevelt memutuskan untuk tidak menerima James sebagai murid baru di sekolah tersebut. Dikatawi, James ini telah melakukan sebuah perusahaan dan perampokan hingga mengancam akan membunuh pacar ibunya dengan sebuah pisau. Dan lebih parahnya lagi, James telah keluar masuk penjara sebanyak tiga kali, hanya dalam kurun waktu delapan tahun saja. Setelah mendengar hal tersebut, James terlihat benar-benar sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh pihak sekolah tersebut. Namun tiba-tiba ibunya pun datang dan kembali menyemangati James yang telah berubah lebih baik selama tiga tahun belakangan. Ibu James juga mengatakan bahwa semua masalah James di sekolahnya telah diurus oleh pengacara mereka dan akan baik-baik saja. Di keesokan harinya terlihat James yang diminta ibunya untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan bus. Akan tetapi, James lebih memilih untuk tidur di rumahnya dan membiarkan bus sekolahnya itu pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, James yang sudah merasa sangat bosan akhirnya memutuskan untuk pergi keluar dari rumahnya. Walaupun James menggunakan alat pendeteksi dari pihak kepolisian setempat yang masih mengawasi keberadaannya, di sana James pergi ke sebuah minimarket dan bertemu dengan dua orang remaja bernama Manny dan Kristal yang ternyata mereka akan melakukan pencurian di minimarket tersebut dan tidak sengaja melebatkan James di dalamnya. Namun karena hal tersebut, akhirnya mereka bertiga pun berteman baik. Kemudian scene kembali di masa kini, di mana James terlihat sedang mengisi air ke dalam sebuah kantong plastik untuk diberikan kepada seorang temannya sebagai pengganti alat olahraga. Beberapa saat kemudian, James melihat tahanan baru di penjara itu yang bernama Chris. Chris yang baru saja masuk terlihat diganggu oleh geng dari Guillermo, yaitu seorang tahanan dari Meksiko. James yang tidak senang dengan bullying akhirnya memutuskan untuk ikut campur dengan masalah mereka dan sedikit cekcuk dengan Guillermo yang membuat kepala sipir marah. Kepala sipir yang bernama Fulton itu pun memberikan peringatan keras kepada mereka, terutama kepada James yang telah membuat banyak kekacauan di penjara tersebut. Fulton mengatakan bahwa James telah membuat banyak kekacauan walaupun dia belum lama mendekam di penjara itu. Mendengar hal tersebut, Chris yang merupakan tahanan baru mencoba untuk membela James karena Chris menganggap James sebagai teman setelah James menolong dari gangguan kelompok Guillermo. Kemudian scene kembali di masa lalu, di mana terlihat James bersama kedua remaja yang bertemu dengannya di minimarket kemarin yang bernama Manny dan Crystal. Mereka bertiga berusaha untuk masuk ke dalam sebuah rumah milih seorang gadis bernama Mary. Di sana mereka membuat sebuah pesta kecil, hingga Crystal pun melakukan sebuah tarian danse bernama James. Manny dan Crystal juga mencuri perhiasan milih orang tua Mary dan meninggalkannya begitu saja. Setelah mendapatkan perhiasan milih orang tua Mary, James dan kedua temannya itu pun pergi ke sebuah tempat untuk beristirahat. Di sana Crystal mengatakan bahwa dia akan mengenalkan James kepada bos mereka yang bernama Rock. Lalu scene berlanjut pada Tracy yang menemukan botol alkohol di dalam kamar James. Dia sangat marah dengan hal itu karena bisa saja polisi tiba-tiba datang dan kembali menyadat James ke dalam penjara. Tracy juga menyayangkan sikap James yang sudah bola sekolah selama dua bulan terakhir. Padahal Tracy dan pengacaranya telah bekerja keras agar James bisa sekolah di sekolah tersebut. Namun bukannya meminta maaf atas perbuatannya, James justru mengungkit keberadaan ayahnya yang pergi entah kemana. Mendengar hal tersebut Tracy terlihat sangat kecewa kepada James dan mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada James. Dan akhirnya James pun memotong alat pendeteksi yang terpasang di kakinya dengan menggunakan sebuah gunting. Kemudian scene kembali kepada James yang sudah berada di penjara. Di sana James terlihat mendapatkan giliran untuk mandi bersama dengan tahanan lainnya termasuk tahanan dari Meksiko yang bernama Guillermo. Guillermo yang masih memiliki dendam terhadap James akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghajar James di kamar mandi tersebut. Di sana Guillermo juga terlihat akan menusukkan sebuah pisau kepada James. Namun hal tersebut diketahui oleh Chris. Guillermo yang kesal terhadap Chris itu pun akhirnya malah menusukkan pisau tersebut kepada perut Chris. Patukasipir yang melihat perkelahian itu pun akhirnya memisahkan mereka dan menginterogasi James dalam sebuah ruangan. Di sana Fulton berusaha untuk mencari informasi tentang siapa yang telah membawa pisau dan menusukkan kepada Chris. Fulton juga mengatakan bahwa Chris tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan. Karena selama ini Chris hanya mencuri mobil dan tidak pernah tercatat sekalipun bahwa Chris telah melakukan tindakan kekerasan. James yang mendengar pernyataan Fulton itu pun memilih untuk bungkam dan tidak mau menyebutkan siapa yang telah membawa pisau tersebut dan menusukkan kepada perut Chris. Dan pada akhirnya Fulton pun memasukkan James kembali ke dalam selnya. Lalu scene kembali lagi kepada masa lalu James dimana ia dengan nekatnya mendatangi rumah bos dari Manny dan Crystal yaitu Rock dan meminta sebuah pekerjaan kepadanya. Rock yang melihat keperibadian gila James akhirnya menerima James untuk bekerja sebagai kurirnya. Di keesokan harinya James terlihat tengah menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang. Tracy yang mendengar hal tersebut pun berusaha membujuk James untuk pulang karena tindakannya itu telah mengganggu sekolah adik perempuannya yang bernama Holly. Di malam harinya James terlihat tengah melakukan pekerjaan pertamanya. Rock yang memimpin langsung misi tersebut pun meminta James untuk menunggu di mobil karena Rock merasa bahwa James belum siap untuk melakukannya sendiri. Namun beberapa saat kemudian James melihat ada sesuatu yang aneh dalam misi perbuatannya ini dan memutuskan untuk menyusul Rock dan Manny yang tengah melakukan transaksi. Dan benar saja mereka telah ketahuan aparat keamanan setempat namun James berhasil menyelamatkan mereka. Yang kemudian mereka pergi ke sebuah klub malam langganan Rock di kota itu. Rock memberikan sejumlah uang kepada James sebagai komisi karena James telah bekerja dengan baik dan telah menyelamatkannya dari pihak aparat keamanan setempat. Kemudian scene kembali pada masa di mana James telah berada di penjara. Di sana James terlihat sedang dipindahkan ke ruangan yang lain untuk menghindari perseteruan dengan Guillermo. Sedangkan di malam harinya James terlihat bermimpi tentang penusukan yang dilakukan oleh geng Guillermo terhadap Chris di kamar mandi kemarin. James yang terbangun dari mimpi buruknya itu berusaha untuk menenangkan pikirannya dengan meminjam sebuah buku kepada seorang tahanan lama di sebelah kamarnya. Namun sayangnya tahanan tersebut tidak menghiraukan James dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berteman dengan seorang bocah. Keesokan harinya James bertanya kepada salah satu temannya tentang siapa sebenarnya orang yang menjadi tetangga kamarnya tersebut. Di sana salah satu teman James itu mengatakan bahwa orang tersebut bernama Conrad. Dia adalah orang yang paling ditakuti semua tahanan di penjara tersebut karena dia telah melakukan dua kali pembunuhan sehingga masuk penjara dan telah membunuh sebanyak lima orang tahanan selama berada di penjara. Setelah mendengar hal itu, James justru semakin tertarik dengan tetangga kamarnya tersebut dan kembali berusaha untuk bisa mengobrol dengannya. Di hari berikutnya, James kembali berusaha untuk mendekati Conrad. Di sana Conrad terlihat sedang membaca buku tentang Rio de Janeiro. Sementara itu, James bercerita tentang penusukan Chris yang disebabkan oleh perseturuannya dengan Guillermo. James juga berencana untuk membalaskan di lain hari. Hakan tetapi, Conrad terlihat tidak nyaman dengan pembicaraan James tersebut. Conrad juga mengatakan bahwa James tidaklah berbeda dengan tahanan-tahanan lainnya dan Conrad pun pergi meninggalkan James begitu saja. Setelah itu, scene kembali berlanjut pada masa lalu James. Di sana James terlihat tengah mengendarai sebuah mobil yang bersama dengan Crystal. James mengendarai mobil tersebut dengan ugal-ugalan hingga membuat Crystal merasa kesal. Namun James justru mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak pernah terkalahkan. Di hari berikutnya, Crystal terlihat tak sengaja membaca buku diary milik James. Yang membuat James sangat marah. Melihat James yang kecewa dengan perbuatannya, akhirnya Crystal memutuskan untuk meminta maaf atas perbuatannya itu dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi hal tersebut. Kemudian film berlanjut pada James yang mendapatkan kunjungan dari ibunya. James yang terlihat sangat senang dengan kedatangan ibunya tersebut menanyakan tentang bagaimana keadaan adiknya yang bernama Holly. Ibunya mengatakan bahwa Holly kini telah baik-baik saja dan mungkin akan berhasil menjalani kehidupannya sebagai normalnya seorang murid. Kemudian di malam harinya, James terlihat tengah menuliskan perasaannya ke dalam sebuah kertas dan memberikan hasil tulisannya kepada Conrad. Di keesokan harinya, Crystal terlihat telah kembali masuk ke dalam penjara tersebut. Setelah mengalami penusukan dari anggota geng Meksiko yang dipimpin oleh Guillermo, James yang melihat Chris yang baru datang itu pun menghampirinya dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Lalu scene kembali kepada masa lalu James yang tengah menjalani sebuah tugas dari Rock. James memancakkan kaca sebuah mobil dan mengambil sebuah tas yang berisikan senjata. Setelah itu James pergi ke sebuah minimarket dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sarah. Sarah adalah anak dari pemilik minimarket langganan James dan selalu berkerja di sana di saat dia libur. Sepulahnya dari minimarket, James mendapatkan peringatan keras dari Rock atas perbuatannya yang mencuri senjata. Rock juga mengatakan bahwa James telah menghilangkan salah satu mitra kerja narkoba mereka dan meminta James untuk segera menyelesaikannya. Kemudian scene kembali berlanjut pada James yang meminta kepada kepala sipir atau Falcon untuk memindahkan Chris ke tempat yang lebih aman. James mengatakan bahwa kondisi Chris sekarang ini sudah melemah karena mendapatkan banyak gangguan dari tahanan lainnya. Akan tetapi Falton justru mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk kehidupan Chris. Di hari berikutnya, Guilirmo terlihat mendatangi James dan mencoba untuk memprovokasi James agar kembali membuat kekacauan di dalam penjara tersebut. Namun James berhasil menahan diri dan tidak menghiraukan perkataan Guilirmo yang mencoba untuk memprovokasinya. Setelah itu scene kembali pada masa lalu, James yang terlihat sedang mendatangi minimarket langganannya untuk mencari Sarah. Di sana James menceritakan semua kehidupan masa kecilnya yang sangat buruk kepada Sarah dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Setelah itu film kembali berlanjut pada Chris yang mendapatkan tambahan hukuman menjadi 6 tahun penjara. James yang mendengar hal tersebut pun terlihat sangat berpacaran. menyesali hal itu dan kembali membayangkan masa lalunya. Di sana James terlihat kembali bertemu dengan Sarah dan berencana untuk pergi dari kota itu. Akan tetapi Crystal dan Rock mencoba untuk menenangkan James agar dia mengurungkan niatnya untuk pergi dari sana. Rock juga kembali menawarkan sebuah transaksi kepada James sebagai bentuk kesetiaan James kepada Rock yang telah menariknya dari kerasnya kehidupan di jalanan. Kemudian scene berpindah ke penjara di mana Chris yang sudah tidak mampu bertahan akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. James yang melihat hal itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung menghajar pemimpin geng Meksiko yaitu Guillermo. Bahkan James juga menghajar Fulton yang berusaha untuk melerai perkerahian mereka berdua. Setelah itu scene kembali pada masa lalu James yang sedang bertransaksi dengan partner bisnisnya mereka. Namun sayangnya transaksi tersebut gagal karena tiba-tiba pihak kepolisian setempat datang dan membobarkan mereka. Di saat James akan kembali pulang ke rumah Rock James justru melihat Rock dan Crystal yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Setelah kematian Chris, Fulton terlihat tengah menjalani pemeriksaan untuk hal tersebut. Fulton terbukti melakukan kesalahan karena dia telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala sipir di penjara tersebut. Sementara itu James terlihat kembali terlibat dalam perkelahian dengan tahanan lainnya. Conrad yang melihat hal tersebut itu pun berusaha untuk melarai James dan menasehatinya bahwa dia harus memanfaatkan sisa hidupnya di luar penjara. Namun sayangnya James justru mencaci maki Conrad hingga membuatnya sangat marah dan hampir membunuh James. Kemudian scene berlanjut pada James yang sedang menjalani pemeriksaan dari pihak Dewan Pengurus Penjara tersebut. Di sana James mengatakan kelugasannya hingga akhirnya James berhasil keluar dari penjara tersebut. Di sana Conrad berpesan kepada James bahwa dia akan membunuh James jika dia kembali ke dalam penjara itu untuk yang kedua kalinya. James yang baru saja keluar dari penjara itu pun disambut dengan hangat oleh ibunya dan adiknya yang bernama Holly Burns. Ibunya James juga mencarikan pekerjaan untuk James sebagai pekerja di sebuah toko di kota itu. Beberapa hari kemudian teman lama James di penjara mendatanginya dan menawarkan sebuah pekerjaan gelap. James yang sudah berubah itu pun menolak pekerjaan tersebut dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Kemudian scene berlanjut pada James yang kembali menemukan barang pemberian pacarnya yaitu Sarah dan akhirnya James memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut kepada Sarah. James mendatangi minimarket milik keluarga Sarah namun minimarket tersebut terlihat berantakan dan sudah tutup. James yang melihat tersebut pun langsung mendatangi rumah Sarah dan ternyata Sarah sudah tidak lagi tinggal bersama dengan ayahnya. James kemudian mendatangi rumah Sarah yang baru. Di sana Sarah terlihat sangat senang karena bisa bertemu dengan James. Namun sayangnya James sudah terlambat. Sarah telah memiliki seorang tunangan bernama Jack dan dia juga sudah merasa bahagia bisa bersama dengan Jack. James yang mendengar hal itu pun turut bahagia dan memberikan sebuah puisi karyanya kepada Sarah. James juga membacakan puisi tersebut atas permintaan Sarah dan kemudian film pun tamat. Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan dari film ini. Jadi kalau kita lihat kemungkinan ada dua yang membuat James tidak akan melakukan perbuatan kriminal lagi. Yang pertama karena sudah tidak ingin masuk penjara lagi dan ingin menjadi orang yang normal. Dan yang kedua dirinya takut kepada Conrad yang sudah memberikan pesan kepada James jika ia kembali ke penjara maka dirinya akan dibunuh. Dan dari pesan terakhir dari Conrad itulah yang membuat James pun berubah. Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.